Perihal lucid dream Buya Perlu diketahui lucid dream ini adalah keadaan dimana manusia Dalam keadaan bermimpi akan tapi dalam mimpinya dia bisa Melakukan apa saja keinginan dia Buya Yang saya tanyakan apabila kita Dalam keadaan lucid dream Kemudian kita melakukan Suatu hal maksiat mohon maaf Buya di dalam mimpi tersebut Dan kemudian terjadi seperti hanya ikhtilam Apakah puasa kita akan batal Orang mimpi itu ya adalah mimpi Mimpi adalah mimpi Kadang kita mengerti dalam mimpi itu haram Tapi kita melakukan dalam mimpi Dan bahkan anehnya kadang menyesal dalam mimpi Tapi mimpi, mimpi tetap mimpi Mimpi bukan kita yang mengendalikan Kita bisa mengatur mimpi Kalau kita bisa mengatur mimpi Anda setiap malam mungkin bisa ketemu Dengan siapapun yang ada kehendaki Suami yang jauh ingin ketemu istri setiap malam mimpi Tapi gak bisa Gak bisa diatur mimpi Kalau diatur enak ya Jadi ingin ketemu ketemu Dan sekarang ingin yang santri Pengen ketemu abahnya Pengen makan bareng Bah nanti malam pesan santai dalam mimpi Atau gak apa-apa Dan kita masih belum ketemu Mimpi Mohon maaf Bu Jaya izin bertanya Perihal lucid dream Buya Perlu diketahui lucid dream ini adalah Keadaan dimana manusia Dalam keadaan bermimpi Akan tapi dalam mimpinya dia bisa Melakukan apa saja keinginan dia Buya Yang saya tanyakan Apabila kita Dalam keadaan lucid dream Kemudian kita Melakukan Suatu hal maksiat Mohon maaf Buya Di dalam mimpi tersebut Dan kemudian terjadi Seperti hanya ikhtilam Apakah Puasa kita akan batal Apa hal tersebut Dihukumi ikhtilam Buya Syukuran atas jawabannya Syukuran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mimpi adalah mimpi Biarpun ada kejadian Yang disertai dengan mimpi Artinya dia mengerjakan Atau terjadi di alam nyata Yang debarengan dengan mimpi Orang ikhtilam Ada orang mimpi Berhubungan suami istri Dan di dalam mimpinya itu Mohon maaf Ini majelis mulia Dia sampai keluar mandi Tapi ternyata Di saat bangun tidak ada Maka tidak wajib mandi Atau sebaliknya Sebaliknya Biar pun dia tidak Terasa mimpi Tapi menemukan di alam nyata Ada air mandinya Maka dia menjadi wajib Mandi Kemudian Yang ketiga adalah model Dia bermimpi berhubungan Ternyata di alam nyata Memang betul keluar Ini yang banyak Jadi yang banyak semacam ini Dia mimpi Di dalam alam mimpi Mimpi Kemudian setelah itu Terbangun dia Sesuai dengan mimpinya Bahasanya memang dia keluar Air mandi Maka karena ini adalah hasil Daripada mimpi Maka Tetap puasanya adalah sah Karena mimpi Orang mimpi itu Ya nam mimpi Mimpi adalah mimpi Kadang kita mengerti Dalam mimpi itu haram Tapi kita melakukan dalam mimpi Dan bahkan anehnya Kadang menyesal dalam mimpi Tapi mimpi Mimpi tetap mimpi Mimpi bukan kita yang mengendalikan Kita bisa mengatur mimpi Kalau kita bisa mengatur mimpi Anda setiap malam Mungkin bisa ketemu Dengan siapapun yang ada kehendaki Suami yang jauh Pengen ketemu istri Setiap malam mimpi Tapi gak bisa Gak bisa diatur mimpi Kalau diatur enak ya Jadi pengen ketemu Sekarang pengen yang santri Pengen ketemu abahnya Pengen makan bareng Bah nanti malam pesan sate Dalam mimpi aja gak apa-apa Kan kita masih belum ketemu Memang mimpi Tetap mimpi adalah mimpi Maka di saat terbangun Maka tidak dianggap sebagai dosa Akan tapi juga tidak Dan juga tidak batal puasa Tidak batal puasa Karena itu buah daripada mimpi Bahkan ada orang mimpi Membunuh ternyata Di alam dohir dia Berdiri dan bangkit dia Dia bergerak dengan senjata Tangannya ada Tapi mimpi dia Tidak dosa Karena dia di luar kesadaran Kalau bahasanya orang Jawa Namanya ngelin Dia katanya Katanya kayak gitu Tapi betul Kayak orang Ngelindur Itu ada Atau mungkin itu bahasa Jawa Ngelindur tadi Istilah Lucy apa nama Dream tadi Jadi enak bahasa Ngelindur Mungkin sederhananya seperti itu Yang jelas kalau mimpi adalah Tetap mimpi Tidak akan Tidak ada hukuman Di saat di alam nyata Dan juga tidak membatalkan Tidak membatalkan puasa Cuman kalau melihat di alam nyata Dia wajib bandi Itu saja Allah Alhamdulillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbam